Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi maaf terputus ya. Jadi ada beberapa tren teknologi dan inovasi teknologi database yang kemungkinannya bisa menggunakan database knowledge scale, ada AI-nya, ada komputasi awan, jadi di server cloud. Kemudian ada juga untuk cara konektif big data. Jadi dari data-data yang besar itu bisa di... ambil insight beberapa informasi yang lebih berguna lagi. Misalkan ada persentase hiburan atau berantase informasi terkait pandemi yang terjadi saat ini atau bahkan penggunaan perananan untuk peningkatan asoan perawatan dan lain sebagainya. Kita akan membahas terkait pelan teknologinya, kemudian dampaknya, dan beberapa penggunaan ketika kita menggunakan termologi database di dalam sistem informasi perawatan untuk pengambilan keputusan khususnya pada asoan perawatan. Yang pertama, analisis data pasien ya. Otomatis karena dia tersimpat di database, memungkinkan analisis pengambilan keputusannya itu lebih objektif. Kemudian ada pohon sama tren. Kemudian ada juga pengambilan keputusan informasi di mana akses yang cepat, real time, memungkinkan data pasien itu bisa diakses oleh perawat, dimanapun perawat itu misalkan diakses secara bersamaan pada misalkan poliklinik yang berbeda, misalkan poli jantung, dampak poli yang dalam. Kemudian ada peningkatan efisiensi, otomatisasi proses dan analisis data yang membebaskan waktu perawat itu lebih fokus pada tugas-tugas klinis yang penting. Nah, integrasi teknologi database dengan teknologi lainnya, semacam AI, dan analisis berdata, integrasi ini bisa dimanfaatkan salah satunya adalah untuk sistem informasi manajemen rumah sakit, di mana penggunaannya bisa mempermudah atau meminimalisir kesalahan-kesalahan medis yang terjadi pada saat konsultasi dengan dokter atau bahkan saat asuan perawatan kepada pasien dan sebagainya. Kemudian integrasi dengan mobile, aplikasi mobile. Jadi data-data pasien, pencatatan asuan perawatan, itu bisa dilakukan real time, integrasi dengan misalkan Android atau iOS untuk meningkatkan efisiensi komunikasi serta mudah dibawa kemana-mana. Kemudian kalau untuk analisis data, misalkan bidata, biasanya untuk penelitian, kemudian untuk keputusan klinis, untuk mempermudah perbandingan atau dampak dalam suatu penyakit yang dikategorikan pandemi, misalnya seperti itu. Atau bahkan internautrasi dengan teknologi kejadasan buatan, di mana otomatisasi ini bisa mendeteksi contohnya, mendeteksi penyakit kanker dengan menggunakan AI, atau mendeteksi penyakit struk menggunakan AI, atau TBC menggunakan AI. Ini lebih ke personalisasi dari asuhan keperawatan. Dan dampak penggunaan teknologi database, utama tren-tren terkini, untuk kualitas layanan keperawatan, dia bisa melakukan peningkatan efisiensi, akses data yang real-time, kemudian bisa meningkatkan kekuasaan pasien. Kenapa? Pasien lebih cepat sebutnya. Lebih layanan yang dilakukan pada prosesnya itu lebih responsif. Karena akses datanya itu lebih mudah dicari, diakses, kemudian dikelola, kemudian meningkatkan kekuasaan pasien. Bayangkan kalau misalnya pasien misalkan pernah satu tahun lalu dirawat di rumah sakit, kemudian rekam medisnya itu manual, dan ketika dicek, masih perlu dijari-cari di lemari file. Itu lebih lama. Kemudian akses data real-time. Jadi misalkan dengan adanya aplikasi, dengan sistem database yang terintegrasi dengan salah satunya adalah mobile system, atau bahkan dengan AI. Informasi pasiennya itu lebih akurat yang diperoleh. Kemudian bisa tersedia kapanpun dibutuhkan ketika akses tersebut, misalkan kalau untuk data pasien itu mandiri, itu kan data-data pribadinya mereka. Jadi orang yang memiliki data rekam medis tersebut, itu bisa membutuhkan atau mengakses kapanpun data tersebut dibutuhkan. Jadi penanganannya ketika dengan dokter yang baru atau perawat yang baru, dengan ada catatan diwayat rekam medis yang jelas, akurat, ini bisa dianalisis penyebabnya seperti apa, apakah punya riwayat alergi, atau apakah punya case-case tertentu, seperti itu. Jadi sudah bisa diindikasi resikonya. Selain penggunaan dari teknologi database, kita juga perlu mengetahui etika dan isu terkait penggunaan teknologi database, terutama yang berhubungan dengan data-data pribadi. Karena ini berkaitan dengan kerasian data pasien, menjaganya, dan mengakses, itu hanya terbatas pada personal medis yang berwenang. Jadi misalnya dokter yang menangani, atau perawat yang menangani, atau bahkan ketika dia melakukan arka medis untuk pemeriksaan laboratorium, banyak tenaga kesehatan yang ada di laboratorium tersebut yang menangani pasien tersebut yang berhak untuk misalnya itu memiliki kemungkinan untuk membaca, misalkan, atau mengakses untuk diserahkan kepada dokter. Etika penggunaan data ini harus sesuai dengan kode etik profesi kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kita juga perlu melihat dari dua sisi, apakah ada isu hukumnya atau regulasi, karena di Indonesia itu sudah ada peraturan pelindungan data pribadi atau PDP dan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku untuk melindungi previsi pasien dan memastikan penggunaannya itu harus digunakan secara patang jawab. Jadi ada beberapa strategi implementasi teknologi database selain berkaitan dengan isu-isu keamanan data karena ini include di dalamnya itu adalah kerahsian data pasien ketika mengimplementasikan teknologi database itu harus menentukan perancangan yang matang dalam artian semua pemangku kepentingan itu terlipat bahkan dari pihak direktur kemudian komersaris kemudian tim manajemen di dalam rumah sakit kemudian staff-staff medis itu mengetahui aturan SOP yang jelas sesuai dengan proses bisnis yang berlaku di suatu rumah sakit atau organisasi tersebut kemudian memilih teknologi yang tepat nah pembutuhan sistemnya apa datanya berapa kemudian infrastrukturnya selamat menikmati